Aduh, you'll be weird Tadi kan mau berangkat ke sini abis gedot WC dulu Duduk, duduk, sok Saya mau bertanya, nama saya Arniss Monica Jauh panggang dari sawah Nama saya Laudia Cynthia Bella Keperjaan saya Nyopet Saya mau bertanya sebagai masyarakat kecil Jadi saya 400 kg 1 kg ke daging kebok 150 ribu Jepiah x 100 jadi sabaraha Saya makan pas di timang Jepiah yang gede tersikinya doang, mah Iy, tak mau gitu sih Adesokan, takut, ayat Pajabat sih, jangan Iya, saya mau bertanya Kalau pasti puntennya, ayat-alla Kalau pasti puntennya, ayat-alla Pada ngeri ngana, rosis Mereka hanya, hanya A Oh, saya mau bertanya, saya mau bertanya Dan kawaih-kawaih Ya, sok, naon Saya kan sebagai masyarakat kecil jadi setiap kebahagiaan ini te apa sama RTT diliwat sama Dewan gak kabere gitu mama aku tercama di depan lawang pantok mama gak ada yang ngakon gak ada yang nanya gitu jadi berasti ke kebahagiaan pertanyaan anda apa pertanyaannya adalah kan saya te masyarakat kecil itu di lokali bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah bifadlihi tumparudun ashadu an la ilaha ilumah al-khalikul ma'bub wa sallu anna muhammad dan rasulullah salipul ma'ud assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabihi wa ahli taqwa wa ma'ribatihi wa man tabi'ahum bisanih ila yaumitir pakolallahu talap bilkura'din karim wa itta adzana rabbukum la'in syakartum la'ajidannakum wa la'in kapartum inna al-khalikul ma'ubarakatuh salakullahi wabarakatuh yang saya hormati ibu entin karim halum namanya yang saya hormati para alim ulama tokoh agama tokoh masyarakat yang hari yang saya cintai cucu saya menang nih namanya Rita Oktapian karena lahir bulan Oktober yang saya cintai cucu saya juga nih Anida Masya Allah bu cuntin syukurannya banyak satu muludan nab besar kita Muhammad seserah dua Rita syukuran sudah memenangkan kemarin menjadi anggota DPRD di kota Kabupaten Sumedan kemudian Lida S1 ibu udah S berapa S teler Snya hilang tinggal telernya lagi kemudian Wila ulang tahun Al Zani yang pertama Masya Allah luar biasa ini acar saya udah keberapa kali kesini saya bersyukur pulang dari centin pasti dibawain ubi cilombu kenapa barusan bisik-bisik baretok mau benda seetik terhilang untuk saya lobak kurang lobak hadirin kita ini murudan syukuran syukuran yang sudah banyak anda bisa baca syukur apa sih yang harus kita syukuri yang harus kita syukuri adalah nikmat Allah mana sih yang namanya nikmat Allah anda bisa lihat dalam Ibrahim 34 kalau kalian menghitung nikmat Allah sampai kapanpun nikmat Allah kalian tidak bisa menghitungnya manusia harusnya bersyukur dengan nikmat Allah tapi kata Allah kebanyakan manusia dorim dan kubur nikmat saya tanya ibu duduk di sini nikmat apa tidak tijam sabar kecang nikmat hari ini mari kita tarik nafas dalam-dalam satu dua tiga buang saya tanya beli apa gratis nikmat nikmat bukan contoh seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberi takan kepada kita oksigen yang kita hirup setiap saat memberinya saya jamin kita berhenti dari kemarin contoh saya sakit di kelas tiga rumah sakit murah misalnya oksigen satu jam 60 ribu di kelas dua 80 ribu di kelas satu 100 ribu kalau saya sakit 24 jam artinya saya membutuhkan uang buat nafas doang 2 juta 400 kameramen duduk dimana-mana kameramen ada yang ngalahin orang duduk duduk gua gak ngomong gua gak ngomong ini belakang tempe berapa puluh orang kehalangan duhuk duduk padang ngomong gua maaf kalian ngomong orang ini juga satu nih dimana-mana kamera memang cuma ngerekam lain halangan batu saya hitung sampai dua satu duduk satu setengah saya tanya anda siapa di antara anda yang pernah digigit nyamuk ngacung gatel apa enggak datang rita siapapun yang datang di tempat syukuran digigit nyamuk lamun tadi garuk rek diberi duit kurita 50 ribu saya tanya milih digaruk bekas gigitan nyamuk milih duit rita 50 ribu siapa kenapa garukan sangat berharga dibandingkan duit 50 ribu tentu ibu teh digigil nyamuk kurita dibagi 50 ribu atau iya apa iya tapi digaruk merem 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 jangan dianggap enteng ngedip nikmat apa bukan sok namun ibu tuh bisa ngedip jalan kadil teh tuh debu ungkul naik motor betul apa betul masya Allah yang namanya nikmat kata Allah sampai kapanpun tidak akan terhitung sekian banyak orang mencalonkan diri jadi wakil rakyat kebanyakan yang kepilih kebanyakan yang gagal makanya patut cerita bersyukur luar biasa bersyukur kepada Allah dan yang jangan lupa berhasil ataupun tidak berhasil jangan sombong merasa gue yang hebat jangan merita lihat di dalam surat Al-Hadid 22 23 anda lihat bayangkan musibah alam dunia kapan tsunami diatih kapan gempa di Jogja kapan gempa di Padang dan seterusnya sebelum alam dunia diciptakan catatannya di lahir mahput sudah ada begitu pula ketentuan hidup kita sebelum kita lahir ke alam dunia catatan kita sudah ada di lahir mahput termasuk kemenangan rita bahkan rosun mengatakan 50 ribu tahun sebelum kita lahir ke alam dunia catatan kehidupan kita di lahir mahput sudah kering kenapa ketika Allah ciptakan langit Allah ciptakan bumi langsung Allah ciptakan pena Allah bilang sama pena hey pena tuliskan ketentuan hidup seluruh mahluku pena nulis dan ini terjadi 50 ribu tahun sebelum kita lahir ke alam dunia sekarang kenapa ada orang yang punya harapan cita-cita tidak dikabul kenapa ada pula orang yang punya harapan cita-cita dikabul jawabannya anda lihat al-hadir 23 musibah diberikan oleh Allah buat siapa kalau ada manusia punya harapan punya cita-cita punya keinginan tidak dikabul oleh Allah jangan putus asa gantung diri di pohon kalau manusia dua kalau manusia punya harapan cita-cita keinginan dikabul oleh Allah jangan sombong gue gitu jangan Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri merasa gue hebat dalam ayat lain Allah berpindah sejuta manusia ingin mengangkat seseorang kalau Allah tidak berkehendak tidak bakal diangkat sejuta manusia ingin menjatuhkan orang kalau Allah tidak berkehendak tidak bakal jatuh jadi Rita terpilih sekarang karena karena memang dukungan dari anda dan karena memang kehendak dari Allah subhanahu jadi jadi saya menjaukan manfaatkan jabatan yang ada sekarang menjadi amanat yang wajib dipikul Rita lihat dalam Amisa ayat 58 kalau perintahkan kalian manusia agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimbahnya dan kalau kalian jadi seorang hakim jadilah kalian hakim yang ada kalau perintahkan kita manusia apalagi seorang penimpin apalagi seorang wakil rakyat kata Allah wajib amanat apa sih amanat menyampaikan sesuatu kepada yang berhak menerimahnya contoh BLT hak orang kaya hak orang miskin kenyataan sekarang ada gak orang kaya yang dapat BLT ada orang miskin yang tidak dapat BLT mana camat mana lurah mana RW mana RP kalian yang tanggung cara berhadapan Allah karena kalian ujung tomba dari pemerintahan pusat untuk Pak Tama Pak Lurah Pak RP Pak RW saya yang saya sampaikan harusnya bagaimana harusnya kalian penimpin mendata ulang warga kalian kenapa tidak tahu ada yang dulu orang kaya sekarang jadi miskin dulu orang miskin sekarang jadi kaya belum lagi kenyataan ada lurah ada RW yang KKN sororanya yang kaya dibagi rakyat yang miskin tidak dibagi mereka berkhianat tidak aman saya berpesan semua yang saya sampaikan jelas dalam Al-Quran wajib berlaku adil kata Allah kalau kalian jadi hakim jadilah kalian hakim yang adil maaf ini ayat habis nabi mengatakan hakim ada tiga kelas berapa satu hakim yang masuk surga dia mengerti persis hukum agama ketika menghukum seseorang persis seperti ilmu yang dia miliki orang yang benar dikatakan benar yang salah dikatakan salah maka hakim tadi kata Allah tempatnya surganya Allah jadi dua hakim tempatnya neraka orang ini tahu persis hukum agama hukum yang ini tahu hukum ini tahu tapi begitu memutuskannya yang benar dikatakan salah yang salah dikatakan benar kata Allah tempat mereka neraka jahana makanya saya mesen saya cerita biar lompang tiga dia tidak punya ilmu tentang hukum tapi sotoy merasa pintar membuat hukum sehingga hukum tidak karuan dia tempatnya neraka jahana harus bagaimana sih kita hidup di masyarakat anda silahkan lihat Al-Ma'idah ayat 8 wahai orang yang beriman semoga semoga yang hadir di rumah centim ini semua orang yang beriman amin amin jadilah kalian menjadi saksi yang adil karena Allah bukan karena manusia jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kau menjadikan kalian berlaku tidak adil berlaku adilah kalian karena keadilan menekatkan kalian ke dalam ketakuan bertapa kalian Allah maha cepat perhitung bentar Allah menyadarkan kita manusia jangan berlaku curang kalau suatu saat kita menjadi seorang hakim harus adil yang benar katakan benar yang salah katakan salah ulah kio pak haji anak namen judi masya Allah tapi namenang alhamdulillah kata haji geble masya Allah makanya Rita nih udah haji jangan sombong dengan kehajian bersyukur udah haji siapa yang pengen haji ngacu oke besok bareng-bareng berangkat tanggal 25 bu rukum islam ada berapa satu sahadat fondasi dua sholat sholat rimaduddin tia tiga jakat ini adalah lubang angin pintu jendela biar udara di dalam bersih lubang anginnya yang besar empat puasa puasa itu dinding tire penghalang asyamu jinnatun malam yahrika bikavibin awbin amimati puasa adalah taming penghalang dinding dari perbuatan jahat sebelum orang tadi banyak omong dan pendusta lima haji itu adalah atap di luar orang kepanasan di bawah atap kepanasan enggak di luar orang kena hujan di bawah atap kena hujan enggak ini gambaran haji dan ini kewajiban bagi orang mampu Allah memajibkan haji istato'a bagi yang mampu bagi yang sahuk di perjalanan istato'a terbagi dua berapa satu mampu dengan sendinya badan sehat keinginan ada duit ada keluarga aman di jalan aman tempat yang dituju aman rasul mengatakan ta'ad ca'ru'il haji pa'inna ahadakum layan rimaya di belahu segera tunaikan ibadah haji tidak ada seorang pun yang tahu akan ada alangan yang merintang makanya rita kemarin berangkat cuma ditambah berapa hari 43 hari saya paling cepat 9 hari tiap tahun berangkat orang-orang berangkat saya baru berangkat patul canbali rapih rukun saya langsung pulang alhamdulillah bu siapapun pengen haji saya bersyukur kepada Allah saya hajinah haji kosasi omkosnya dikasih titik dua ada kemampuan yang dibantu oleh orang lain satu orang ini lagi hidupnya kaya cukup buat haji tapi sampai meninggal tidak juga berangkat haji maka ahli warisnya wajib membadahkan haji ongkosnya diambil dari uang peninggalan yang meninggal kedek dua orang ini masih hidup kaya cuman bengek sakitan borok-borok tiap hari bengek kak mantri kak puskesmas dia wajib haji dibadalkan oleh orang lain ongkosnya dia yang ongkosi dari A sampai Z hukumnya wajib jadi tiga orang ini lagi hidupnya tidak kaya meninggal anak mantunya kaya sama mereka dibikinkan badal haji hukumnya tidak wajib tapi anak mantunya jadi anak soleh dan soleh hukum badal badal ini syaratnya dua berapa bu satu orang yang memadalkan haji haus orang yang sudah haji titik dua dalam satu tahun hanya buat satu orang misalnya tahun ini buat saya tahun besok saya ngebadalkan siapa itu boleh tidak boleh dalam satu tahun buat dua orang haji maksudnya apa kalau anda sebagai haji punya tetangga miskin anaknya tidak sekolah maka pak haji bu haji wajib tidak anak miskin anda punya tetangga lapar karena miskin tidak beli beras maka tugas pak haji tugas bu haji duplai beras ke orang miskin jangan sampai dia kelabaran anda punya tetangga dia miskin sakit tidak ke dokter karena miskin maka pak haji bu haji wajib bawa orang tadi ke dokter bayar ke dokter tebus obat tunggu itu kewajiban anda diurang jadi haji ke 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 bu haji ke ke berdepan diharap banyak bu haji mereka 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 panggil panggil saya haji ya tinggalkan di kumpung di silam bu 42 harga 22 juta sombong amma tidak ada Tidak ada kewajiban Dipanggil haji Lamun ibu gesolat Dipanggil ibu solat Lamun ibu tas jakat Dipanggil ibu jakat Lamun ibu tas sahadat Dipanggil ibu sahadat Nah Karena kan disakal Cangkaruhan benar Ustazah Hal Aneh Nabi Muhammad Rasul kita siapa namanya Nabi Muhammad Pernah gak anda dengar Rasul kita haji Muhammad Oke Lamun batur Manggil orang haji Ngantok hayang haji Kengkara Dan dan Menur Halis manis Jika setang R.E.K Biwir Berem Berem Jika jawel Kotok Tidak ada harap orang Ngaku haji Tapi korek Jangan Jadi haji Ada bu Fungsi haji Jadi atas Oke Mengerti anda semua Kalau ada orang Manggil kita haji Tapi jangan Kita Minta Dipanggil Oke Yo Sekarang Anda lihat Yang namanya Pangkat Yang namanya Jabatan Sekarang Berita nih Diangkat Ini Amanat Titipan Dari Allah Yang wajib dirawat Wajib Dipelihara Kenapa Dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah Rasul mengatakan Kullukum Ro'in Wa kullukum Mas'ulun Anro'iyati Setiap Kalian adalah Pemimpin Semua pemimpin Dimintai Pertanggungjawabkan Dengan Apa yang Mereka Mimpin Masya Allah Kita doakan Semoga Rita Benar-benar Mewakili Rakyat Rita Datang Ke masyarakat Ketaklim KRT KRW Ada masalah Apa Rita catat Bawa Ke forum Berunding Dengan mereka Harus bagaimana Mengatasinya Karena Kalau tidak Artinya Nanti Kalian Jadi orang Yang zolim Orang Yang Hianat Termasuk Golongan Orang Yang Munat Dan Ternyata Tanda Orang Yang beriman Kepada Allah Di Antaranya Orang Yang Amanat Anda Lihat Di Dalam Al-Muminun Ayat 8 Tanda Orang Beriman Berbahagia Orang Yang Menyampaikan Amanat Dan Orang Yang Menunaikan Janji Janji Mereka Dulu Rita Pernah Janji Karena Kebanyakan Memang Janji Inyal Janji Semoga Rita Benar Benar Bisa Mewakili Menyampaikan Aspirasi Rakyat Jangan Mengecelakan Rakyat Karena Tanpa Rakyat Rita Bukan Siapa Siapa Mereka Yang Milih Rita Makanya Allah Mengatakan Jangan Sombong Allah Tidak Suka Dengan Orang Yang Sombong Dan Bangga Diri Gue Gitu Kenapa Allah Subhanahu Watt Berfirman Dalam Hadis Kudusi Ibu Terang Hadis Kudusi Firman Allah Subhanahu Watt Yang Disampaikan Sama Rasulullah Tidak Dimasukkan Dalam Al-Quran Tapi Rasul Menyampaikan Kepada Kita Dengan Bahasanya Sendir Jangan Sombong Allah Bila Sombong Adalah Serendangku Siapa Yang Mengenakan Serendangku Dia Memusuhiku Bagaimana Allah Mengajarkan Kita Anda Lihat Surat Nuqman 18 Jangan Congkak Berjalan Di Muka Bumi Jangan Melengos Kalau ketemu Orang Karena Sombong Jangan Congkak Berjalan Di Muka Bumi Atau Tidak Suka Dengan Sombong Dan Bangga Dini Saya Tanya Kalau Ada Orang Ketemu Orang Lain Melengos Sombong Apa Bukan Merasa Gue Punya Kelebihan Saya Tanya Ibu Punya Muka Berapa Kalau Ibu Ketemu Orang Buang Muka Besok Hari Munggu Kenangan Rek Nama Nawan Mene Mukanya Ilang Kata Allah Jangan Melengos Melihat Orang Lain Kena Sombong Merasa Punya Kelebihan Merasa Lebih Cantik Merasa Lebih Tampan Merasa Lebih Kaya Merasa Lebih Tinggi Jabatan Merasa Lebih Pinter Merasa Lebih Terkenal Itu Perbuatan Setan Sombong Bu Kalau Ada Orang Merasa Paling Cantik Wajah Anda Begini Senyum Cik Ini Senyum Cik Saya Tanya Wajah Anda Bentuk Tubuh Anda Kayak Ini Pemberian Allah Atau Pesenan Anda Anda Lihat Dalam Ali Imron Ayat 6 Dialah Allah Yang Melukis Wajah Kalian Dalam Rahim Seorang Ibu Sesuai Kehendak Allah Makanya Jangan Jangan Sombong Asa 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 Karena Wajah Kita Bentuk Tubuh Kita Seperti Ini Mutlak Bukan Pesenan Kita Tapi Pemberian Allah Cuma Unten Manusia Banyak Yang Kupur Nikmat Yang Gendut Hayang Begang Mangatan Damang Ya Cari Pak Buntet Tiba Ini Ada Lihat Yang Gendut Lobat Hayang Begang Nonton Iklan Di TV Ping Pang Ping Hippie Minum Amadus Nah Angger Wajah Kenan L Kagak Muat L L Nggak Muat L Kagak Muat Gordeng Guajah Tenang Aja No Penting Mas Anu Pegang Sim Marini Anu Pegang Masya Allah Kurang Gizi Hayang Lintuh Minum Jangguk Petang Seng Gemuknya Perutnya Doang Amat Pipinya Kunawan Manusia Tidak Syukur Dengan Pemberian Allah Coba Kita Yang Orang Indo Kulitnya Sawa Mateng Sawa Mentah Sawa Busuk Hayang Bule Nonton Iklan Di TV 6 minggu Bule Cek Iklan Lam Contoh Muntah Boroboro Bodas Bule Berem Siga Bujur Monyet Diragun Ibu Ibu Pernah Karagunan Monton Dinata Pernah Kekanan Monyet So Ningali Kaluhur Baru Siga Pipi Anusalah Obat Kawai Duga Orang Barat So Bule Ganteng Cantik Kata Kita Udah Ganteng Udah Cantik Halayangan Hideng Maka Kolor Wungkul Berjemur Di Pangandaran Berjemur Juga Dikute Iyah Apa Iyah Kenapa Manusia Tidak Syukur Makanya Sekarang Rita Mensyukuri Nikmat Nidak Mensyukuri Nikmat Centin Mensyukuri Nikmat Wikmat Yang diberikan Kepada keluarga Ini Tidak Semua Orang Mendapatkannya Betul Bagaimana Mensyukuri Nikmat Anda Lihat Lukman 12 Kata Allah Siapa Yang Bersyukur Syukur Kebutuhan Diri Orang Bersakutan Siapa Yang Kupur Allah Tidak Butuh Syukur Kalian Allah Mahal Kaya Mahal Terpuji Bagaimana Cara Bersyukur Satu Syukur Dengan Hati Dengan Apa Bu Bu Bersyukur Dengan Hati Sekecil Bagaimanapun Nikmat Yang kita Terima Dari Allah Bersyukur Tanpa Menggerutu Sekali lagi Syukur Dengan Hati Sekecil Bagaimanapun Nikmat Yang diterima Dari Allah Bersyukur Kita Tanpa Menggerutu Kenapa Banyak Orang Nikmat Diterima Ngegerutu Kenai Ngegerutu Ngegerutu Heran Selat Derajin Tahajud Derajin Ngegerudu Sedekah Dua Rebum Marajin Baris Seri Dah Setan Ungkul Koret Masya Allah Kuna Ngegerutu Serat Sakya Ungkul Senanya Ngegerutu 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 Kupur Di Jadi Syukur Yang Pertama Syukur Dalam Apa Yang Allah Janjikan Bagi Orang Syukur Anda Lihat Ibrahim Ayat 7 Al Umumkan Buat Kalian Siapa Yang Bersyukur Dengan Nikmat Allah Dibad Gandakan Nikmat Yang Diberikan Pada Kalian Siapa Yang Kupur Dengan Nikmat Allah Raon Syukur Teh Menampakan Nikmat Keparmuka Rita Terpilih Syukuran Lida S1 Centin Sehat Rita Pulang Haji Syukur Contoh Ibu Sehat Teteh Ngaji Yuk Syukur Ibu Di Di Dompet Punya Duit Kata Burung Haji Kumpulin Buat Saudara Kita Yang Kena Musibah Nih Berat 100 Rebu 50 Rebu Syukur Apakah Allah Aku Lipat Gandakan Nikmat Yang Diberikan Kepara Orang Bersyukur Kembalikan Siapa Yang Kupur Dengan Nikmat Allah Menyembunyikan Nikmat Badan Sehat Teteh Ngaji Mohan Liur Bisa Bunyikan Nggak Sehat Kupur Nikmat Ayah Nukitu Mana Orang Contoh Di dompet Duit Ayah Pek Ceng Goban Noban Cban Goceng Noceng Ceceng Gopet Cepet Gotun Ngarti Satus Rebuan Ayah Lima Rebuan Dua Rebuan Satu Rebuan Lima Rebuan Dua Rebuan Sarebuan Lima Ratusan Kromo Lewat Ngubertas Nyalama Nudi Kalu Arken Sabara Setan Adana Percaya Makanya Ngaji Ini Kupur Nikmat Anda Lihat Alba Koroh 268 Asait Ton Ya Ini Kupur Pak Rok Selalu Menakuti Manusia Dengan Keniskinan Setan Selalu Menyuruh Manusia Pelit Koret Kedekut Merege Setan 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 Tiap Saat Jangan Sedekah Miskin Contoh Ibu Punya Duit Satu Juta Dulur Dari Kampung Datang Kasih Duit 300 Kalau Kalau Orang Beriman Alhamdulillah Dulur Datang Di Ongkosan Kalau Orang Yang Kemasukan Setan Nyesel Gue Kasih Duit Tinggal 700 Duit Tanu Sedih Ngaku Duit Duit Hema Kebanyakan Buat Dunia Longgar Buat Keherat Koret Anak Anda Kursus Bahasa Inggris 100 Ribu Anak Anda Kursus Komputer 100 Ribu Anak Anda Kursus Nari 100 Ribu Anak Anda Masuk Pak Masuk Madulasa Sebulan 15 Ribu Setahun Teribayar Saya Matung Ngarang Di Ciami Saya Punya Paut Punya MI Saya Punya Paut Saya Punya Juga Tafis Kur'an Di Depok Gusti Nungajit Pak Bupati Garaya Maka Halis Onyoi Bibirda Maka Motor Maka Mobil Gusti 15 Ribu Sabaran Tau Tari Alhamdulillah Harijang Ngaji Manak Kanya Hoan Lamun Guru Bahasa Inggris Baru Citruk Guru Ngaji Begeng Kurang Diji Harusnya Mumpung Ada DPR Mumpung Ada Bupati Harusnya Yang Namanya Kita Kalau Guru Ngaji Dibayar Lebih Mahal Ngajakin Selamat Dunia Herat Oh Dari Urang Mah Kore So Nyangi Dangdut Sejam 500 Juta Kena Beratus Juta Guru Ngaji Sabaran Diberek Deterin Anggota DPR Deterin Rita Yang Ngarti Loh Saya Tidak Persingin Dia Ngomong Bener Dari Dari Tiku Mangkanya Yang Pertama Syukur Niri Banyak Sujud Syukur Habis Solat Wajib Sujud Syukur Dua Syukur Dengan Lidah Anda Lihat Al-Qas 70 Walladila Ilaha Illa Hua Lahul Hamdu Pil Ula Wal Akhirah Dialah Allah Yang tidak Yang patut Disembah Kecuali Hanya Dia Dialah Allah Pemilik Pujian Dari Awal Sampai Akhir Dunia Sampai Akhir Kalau ada orang Muji kita Jangan GR Ibu cantik Amat Maka tiung Hejo Gue gitu Salah Kembalikan Kepada Allah Ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Bupati Kejel Semua orang tua Benar Cukup Kalau merundi Dengan lidah Tidak Di backing Dengan syukur Yang ketiga Syukur Dengan amal Perbuatan Kalau kita Oleh Allah Diberikan Kekayaan Keluarkan Jakat Banyak Sedekat Kalau kita Oleh Allah Diberikan Ilmu Sampaikan Ilmu Dengan orang lain Kalau kita Seorang Bejabat Jadi Bejabat Yang adil Yang bijaksana Sampaikan Hak-hak Rakyat Ini baru Syukur Yang sempurna Syukur Dengan hati Syukur Dengan lidah Syukur Dengan amal Perbuatan Karena Bupati Sudah datang DPRD Sudah datang Kelamaan Saya ngomong Siapa yang Menanya Ngacung Boleh Enggak Terus Ada pejabat So Assalamualaikum Buang Mana sih Gusti Coing Ain Jilema Datang Nukia Wey Kita bisa Nangkut Saya mau Bertanya Selamat Datang Copiah Ngan Copiah Tenggikan Nama Bukibu Citrik Di Nampu Sesalaman Kau Keluar Aduh You Bi Wir Gue Aja Yang Ceremah Tadi Mau Berangkat Ke Sini Abis Kedot WC Dulu Duduk Duduk So So Saya Mau Bertanya Nama Saya Agnes Monika Jauh Panggang Dari Sawah Nama Saya Laudia Sintia Bella Pekerjaan Saya Nyopet Saya Mau Bertanya Sebagai Masyarakat Kecil Kecil Jadi 100 Kilo 400 Kilo Kedaging Kembok 150 Rebu Cepiah Kali 100 Dari Sabar Ha Saya Makanya Pas Ditimantri Yang Gede Sikinya Doang Dari Masyarakat Masyarakat Kecil sama Dewan gak kabere gitu mama aku tercama gue di depan lawan pantok mama gak ada yang ngakon gak ada yang nanya gitu jadi beresti ke kebagian way pertanyaan anda apa? pertanyaannya adalah kan saya te masyarakat kecil terus di lokali iya, saya tegak kebagian way jadi kalau yang diberat meratakan gitu mama saya teg ingin diratakan gitu ingin diratakan Cepiah tiduran di jalan raya bulldozer libat terima kasih mama jawabannya sangat jelas sekali meresap kata Cepiah Bupati, Camat, Lurah RW, LT membagi semakok saya tegak kebagian Rasul mengatakan ayatul uliya tangan yang di atas lebih baik daripada yang di bawah maksudnya apa? orang yang hobi memberi suka memberi lebih mulia dihadapan Allah daripada peminta-minta di kita maaf dalam kondisi ekonomi cukup hobi minta-minta Rasul mengatakan kalau ada orang cukup kehidupannya dia meminta-minta begitu mati nanti mukanya tidak ada daging hanya tulang tidak punya rasa malu bukan tidak punya kemaluan jadi wajahnya jadi kemaluan gitu jadi orang teh yang bertanya saya kasih bonus tapi tidak sama biskuit sudah berapa mau bertanya silakan bertanya pertanyaan bebas maka Bupati berapa orang yang nanya tergantung anda saya mau sok maka yuk angken paling ngebejol sok silakan maka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam nama nama abik titik mutiah di gunung mani malah padanya noloskan buntun abdite sok ngadang mutatangi anuk kurwas kerewis kabi tapi kami abid naut saya pertahankan gini sok koyong nguy hanggai abdite nih ke kumaha etate yana mamah abdite keda sami sarang anjena keda ayat jlemah kerawas kerewis ngomong kone abid sok taut anda sombong banget siapa lu makata yang diomong kone batur anda susul dosa sama Allah dengerin saya aluh jurut ayat 12 ya ayuh haladina aman uz talibu katira minat deni inna bat deni semua hai orang yang beriman jangan susul susul dosa kata cetitri ayat tetangga kerawas kerwis ngomong abdi nah sombong siapa lu menaksa diomong batur apaku dosa yang ngebalik ngomong titi ngomong batur salah gelok mana salah itu kesombongan karena tidak boleh susul susul adalah dosa buat yang kadang yang batu meniasa hebat diomong batur gaya titi jangan begitu rosul mengatakan ayat buah amman dolam akan kalau ada orang berbuat zolim kepada kita bukan dilawan zolim selwa gelona wajar tapi ayat zolim di ma akan oke teiti teiti namun berikut langsung berdiri silahkan langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam nama saya Isah dari Jatisari begini yang mau saya tanyakan masalah rumah tangga suami yang hitung-hitungan terus demi cintaku padamu ayo sok sok suami yang suka hitung-hitungan saya nanya ngitung-hitung dalam masalah naut naka coba misalnya misalnya gini dia kan saya bantu bekerja mencari naka maksud saya kalau di rumah tolonglah bantungin sedikit kan dia gak mau bisa dia bilang saya juga udah kerja tenang anda membantuin ekonomi suami dengan cara nama dagang oke penghasilan anda cukup ya alhamdulillah kalau anda begitu anda gaji pembantu buat nyuci buat bebenah buat niska ngapin nyelahin lakilu selamat hidup kalau hanya menyalahkan orang menerita batin maksud saya ma bukan menyalahkan maksud saya mas saling gitu mas silih bantu saya tanya sudah bicara dengan dia sudah berundi apa apa kata dia banyak itu te ya kalau dia bilang saya kan udah kerja kamu kerja kamu harusnya mikir kalau gue udah kerja nyari orang gaji minta sama laki lu duit baik 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 maaf hidup tidak boleh menyalahkan orang lain kalau kita hanya menyalahkan orang lain sampai kiamat tidak akan memperbaiki diri serasa saya yang di zolimi orang lain zolim saya disakiti orang lain menyakiti artinya kemasukan setan hati kalian karena selalu menyalahkan orang jangan menyalahkan orang tapi eksel saya apa yang sudah saya lakukan apa itulah yang terbaik jadi jangan anda merasa sedih anda lihat Anissa 79 sesuatu yang menyenangkan membahagiakan asalnya dari Allah semua yang menyakitkan karena kelakuan saya sedih padahal suaminya itu senangan duit duit yang dikasih kecuali kalau gak dikasih duit Alhamdulillah Bupati namahin cepet nomor berikut sok langsung opel aku ngalilahkan luangkan buang waktu ke rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Nami Abdi Lili Suriani Juali Suriani Degangklenci penjelasan nama upami sepuh istilahnam lah tetiasa di bebener kuru janteng putra misalnya kalau kata nana nana boleh jadi dia lahir dari keluarga kejawen keluarga kejawen janteng ngaku islam sholat ngaku islam coba kamu kena ngaku islam macam kur'an tara ngaku islam ngaku islam tara puasa boleh jadi seperti itu bagaimana kata Allah anda lihat ayat 6 jaga diri kalian jaga keluarga kalian dari panas api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu lili silahkan lihat surat toha 132 perintahkan semua keluarga kalian untuk sholat dan sabar ketika kenapa kalau ngajakin jalan-jalan ke pantai gampang apa susah kalau anda ngajakin orang tua anak-anak makan-makan di mall gampang susah kalau anda dengan keluarga anda orang tua anda anak-anak anda datang terus diajakin berleha-leha gampang apa susah diajakin sholat makanya kata Allah sabar caranya bagaimana ajakin kasih contoh doakan yang nomor 4 intensif terus-menerus diajakin pribahasa orang sunnah mengatakan jika raca ninggang batu laun-laun jadi cedok tak usah khawatir kewajiban kita mengajak berusaha maksimal sesuai kemampuan diiringi doa hasilnya serahkan kepada Allah jangankan kita manusia biasa anda lihat rasul sendiri ketika dia berdakwah dengan keluarganya Abu Jahal Abu Lahab tidak masuk Islam bahkan mereka berusaha membunuh Rambi dan mengejak orang lain membunuh orang kanya ketika rasul berdakwah dengan pamannya yang baik Abu Talib apa kata Abu Talib Muhammad saya tahu Islam agama yang benar saya tahu engkau rasulnya Allah tapi saya tidak mau meninggalkan agama nenek moyangku kewajiban kita mengajak berusaha diiringi dengan doa sesuai kemampuan hasilnya tawakala kepada Allah anda lihat Al-Baqarah 272 bukan kalian yang ngasih daya dengan manusia tapi aku yang ngasih daya nomor berikut yuk satu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam terima kasih Hai singkuri bahwa ya lilaimah Ayo jaga sumpim Wirehna Bapak Bupati Anubadeh Pun guru Yuk, singkuri Aduh nun Bapak Dede Anubadeh ditaruskan Dupina Kumaha Solusinya Kamu mengatasi Pelaku-pelaku Tokoh masyarakat Anu diimbang tugas Tanapi dipaparin Amanah Mangrupi Bangtosan gitu Tapi Kenyataan-anak Salah bunda Oke Tapi persilapan Bapak Bupati menjawabnya Aduh nun Singkuri Ipa sihan tugas Kumamah Dede Mamah Dede Masihan tugas Tidak Mampak Bupati Terimak Aku Berka Bupati Langkung Ibu Tantos Ufami Ayah Nusupas gitu Enggal Lapor jadi cetati, tugas cetati mengambil hak orang lain lapor sama A.A. Doni terus, terus oke, satu lagi terakhir, buntut oke, langsung, siapa yang main-main, langsung terea so, maka ciu, pakai kacamata bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nami abi, ibu dahliat bu haji, kuntan abi, badai itu maros iya, mengenai putri, putrinya lirah kan, kawit mata di iya kunan-nana, ayo nata serang abita kecakap, terah kumaha wajib ya wajib dari kecil diurus sama neneknya berak sama neneknya mandi sama neneknya disuapin sama neneknya minta jadang sama neneknya sekarang pindah saya ngurusin, jauh dari saya resiko ditanggung penumpang saya yakin anak akan sayang kepada orang yang membesarkannya tapi enggak kemauan saya itu mah diambil sama nenekmu bukan soal kemauan tidak kemauan tapi survei membuktikan kenyataannya itu anak diasuh oleh neneknya sekarang anda rangkul dia anda baikin dia katakan sesungguhnya mama sangat menyayangimu pertanyaan saya gederin dulu pertanyaan saya Dahlia bunga Dahlia waktu anak anda dari kecil dirawat sama neneknya apa anda suka nengokin apa anda sering ngasih makanan sering ngasih jajanan anda ketemunya seminggu berapa kali dengan anak anda waktu di rumah neneknya dulu kadang 2 bulan nah ini dia 2 bulan gitulah sementara neneknya 24 jam jadi tidak bisa menyalahkan orang lain karena ini kenyataan resiko ditanggung penumpang tapi kayak tadi si karacak ninggang batu kelaun-laun jadi ceglo jadi saya sarankan tetap dekati rangkul dia banyak berdoa karena yang ciptakan hati dan Allah oke ibu hadirin saya harus pindah ke buah batu bunten centi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu lagi so nama saya ibu yanik dari kebun hui tanjung sari yang alhamdulillah kebun hui bunten merah hui kecidai nama yang curhat oke yanik ini yang dari lembur saya yang dari desa saya ada bu haji sama pak haji maaf ini ya kalau ada disini ya bu haji maaf sekali bukan jingung bukan apa ya dia meminjamkan emas jadi masyarakat banyak yang minjam lah banyak yang minjam pada waktu itu ada yang minjam ibu haji itu gak sempat beli oke ada dua orang tiga orang lah yang gak sempat beli emasnya maaf bu saya gak belum sempat beli emasnya uangnya aja tuh bu kata kata yang minjam itu kebaksalah dikasih uangnya yang saya anu kapaks ape bahaji nunginjamkan emas nungmaksa nunginjam nunginjam yang minjam maksa yang yang dipinjamin itu gak sempat katanya makanya bu ini rentenir anda lihat al-baqoroh 207 riba dihalalkan jual beli diharamkan riba anda lihat al-imron 130 ya ayuhal lazina amanu latakun riba ad'apam mudu'apa watakullah la'allakum tupihun hai orang yang beriman jangan makan riba yang berlipat ganda haram bertakwa kepada Allah miscaya kalian jadi orang yang beruntung satu apa ancaman Allah anda lihat al-baqoroh 276 aku hancurkan orang yang riba aku suburkan orang yang serakoh kalau yang dikeluarin emasnya kalau orang minjam emas 10 gram dibayar 10 gram tenang pinjam-minjam boleh saling tolong menolong emas dibayar emas lu salah duit namun ibu ayah nomah utang tahun kamari harga emas 1 gram 1 juta bayarnya sekarang harga emas 1 gram 1 juta setengah anda wajib kalau bayar dengan duit bayar dengan duit harga emas saat ini itu yang benar oke terima kasih kembali jenang waalaikumsalam hadirin saya minta satu al-fatihah buat cerita yang sekarang insya Allah jadi anggota DPRD buat nidak yang milan dan juga buat nidak yang S1 dan kita bermohon semua berjalan sesuai dengan harapan di jalan yang Allah didawi al-fatihah al-fatihah alhamdulillah ibn saytana raja bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki maliki iya 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 kanan seda'in ihdina sirotal musta'in sirotal ladidan amta alaihin wairi na maktubi alaihin walak zalil rabbik binlana walidain amin Allahumma bisil patiha wabik karumat patiha wabih hakim ma'anzal tahu surotal patiha ya parijal ham ya kassifal gom ya mal yabdi ya bin warham Allahumma sabitna bil iman sabitna bil islam sabitna bit tauhid sabitna bil ma'ribah sabitna bil iktiqad sabitna bil istiqamah Allahumma a'udh wikam jah bal wadar kis sako huwa suilu kodoh huwa samat atilada rabbana latusikulubada ba'daidah hadaitana waha lana min ladun karahmatan innaka antal waha rabbana takobbal minna innaka antas sami'ul alim patub alayna innaka antat tawab rahim sama-sama rabbana atina bidunya hasanah wapil alhirati hasanah wakina azab benar subhan rabbika rabbin izzati al-ma'ya sifut wassalamun alam ursalin walhamdulillahi rabbil hadirin punten saya bukan kurang sopan saya harus ke buah batu selamat rita selamat mida selamat cintilkan abon abone abone abone